hmm, cek, cek, cek sayang, halo, halo ada suara gak ya, hai hmm, kecian gak bisa tidur ya iya ya, sorry ya kayak gimana ya aku sibuk kerja, jadi tadi aku gak bisa nelfon kamu, sorry ya kok ada ayam sih jam segini yang bentar ya yang aku tutup pintu dulu breathing kamu gimana hari ini ngapain aja capek ya hari ini ya kayak apa ya, ngerasa pegel bedanya aku gak tau sih, kayak aku pegel-pegel gitu gara-gara kerja biasa hmm, hmm, hmm yang hmm kamu 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 kan besok kerja ngelakuin aktivitas yang capek banget gitu hmm, tidur ya aku temenin tapi kamu harus tidur oke eh, yang by the way eh, kita lagi ngobrol kayak gini kamu dengerin aku cerita aja oke hmm tapi ambil tutup mata biar kamu tidur kesian bedanya kamu capek oke aku tuh hmm kayak gimana ya kayak 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 kucing aku kan hmm tadi ada dua kucing kecil itu nah terus kucing aku ini gak gue kasih makan kan nah pas kucing aku kasih makan dia tuh sakit ya abis aku kasih makan ngerti gak jadi tadi kan aku kayak ngasih makan ini kan ikan gitu ikan mentah gitu enak tuh awal-awal terus makan enak terus abis makan dia kayak langsung ketiduran gitu udah doanya kayak tidur-tiduran gitu aku bingung kan mau aku bawa ke rumah sakit gitu aku bingung kayak kan kamu tau kucing aku itu kucing liar gitu tapi kayak beranakan terus yaudah kayak gak penting gitu aku ambil kucing jadi kucing kucing orang gak tau kucing-kucing random gitu aku jadikan kucing gitu aku kan gak ngerti ya sistem perkucingan yaudah deh kucingnya aku bawa aku bawa aku bawa ke kamar terus kayak aku panik sendiri gitu karena aku cari tutorial di youtube gitu cara menyembuhkan kucing yang sakit abis makan ikan gitu terus kayak tutorialnya cuman apa ya cuman kasih minum campur air garam gitu terus aku kasih tapi kucingnya kan gak mau minum gitu yaudah aku aku olesin aja di badannya air garam terus aku saking ngangernya dia gak mau minum gitu kan yaudah aku biarin gitu lagi kucing minum air garam bisa gitu ya tutorial youtube tuh aneh-aneh gitu minum masalahnya yang gitu tutorial youtube kucing aku gak minum gitu kayak kayak gitu deh hari ini kucing kucing-kucing renom gitu terus kayak biasa gitu aku kan nulis ya gitu deh nulis aku nyari-nyari artikel juga kan buat referensi tulisan aku gitu terus aku nemu satu artikel benar gitu jadi jadi artikelnya tuh kayak ya gitu yang ngebahas tentang kayak percintaan gitu jadi kalau orang udah lebih dari 2 bulan kayak nelfon ataupun something like mereka ngobrol typing gitu nulis ngechat gitu itu bakal bisa bikin nyaman dua-duanya dan kemungkinan buat bertahan lama itu tinggi gitu jadi kayak gitu deh kayak aku gak tau sih lebih ini aja sih lebih tertarik aja buat ngelajatin hubungan kita ke depannya karena aku udah sering ngomongin kamu tidur nyumin kamu tapi serius sayangnya aku tuh sayang banget sama kamu aku gak mau kamu sakit kamu gak boleh begadang kesian badan kamu sakit besok kalau misalnya udah mulai renggang lah PPKM kayak gini kita ketemu ya kita jalan-jalan kita ngabisin waktu berjam-jam hampir senyum-senyum pelukan sama kamu inget ya jangan begadang kamu banyak aktivitas besok kayak gimana kayak coba buat nyelangin begadang gitu ya gak baik buat bener kamu oke tidur jangan ngabisin waktu banyak-banyak kayak gitu ngeliatin Instagram ngasukur ngasukur Twitter ngeliatin Youtube boleh sih aku tuh pengen jadi Youtuber gitu loh yang kayak kayak keren aja sih jadi Youtuber tapi aku belum tau aku pikiran jadi Youtuber kayak gimana gitu tapi di kepala aku tuh udah ada ide kayak aku bakal bikin sebuah konten yang keren gitu kayak bisa bikin orang-orang jadi terhibur kayak gitu kamu mau tau kontennya apa gak boleh tau oke kamu gak boleh tau konten aku itu apa oke 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 kok ada toke sih kenapa itu ada toke jadi takut mitosnya karena kalau ada toke ada apa gitu gak gak tapi serius ya aku tuh sayang banget sama kamu gak mau kehilangan kamu ya gak tau ke depannya kalau misalnya kehilangan kamu tuh kayak bakalan bikin aku sedih ya walaupun kadang aku kayak biasa aja gitu keliatannya kayak muka aku datar gitu tapi kalau aku sedih tuh ya aku biasa aja padahal sebenernya sedih banget kayak bahkan yangnya kalau kamu tau aku tuh pernah sedih ini aku kasih tau aja ke kamu saking sedihnya aku ngerokok sampe banyak banget tapi sehari itu bisa tiga bungkus itu terbanyak banget dan aku sedih banget tapi karena sekarang kamu sama aku jadi aku udah jarang stress kayak gitu paling stress kerjaan biasalah tapi seru sayangnya aku tuh aku tuh bener-bener sayang sama kamu kayak pengen aja aku kok gak sedih ya aku kayak udah udah ngelewatin banyak hal gitu tentang ya percintaan gitu yang kayak entah aku di ghosting aku yang ghosting aku diselingkuhin aku yang nyelingkuhin ya semua manusia kayak kekurangan lah even kamu mungkin even aku itu kayak apa ya kayak wajar sih mungkin kita pernah bosan tapi gak tau kalau kamu bosan inget aja rumah kamu gimana aku bakalan sedih banget aku bakalan kayak ngerima rumah gitu ngerima kamu kayak sejauh apapun kamu pergi aku bakalan ada please kalau kamu udah pergi jauh balik aja ke aku aku rumah kok buat kamu kalau kamu sedih selama kamu belum nikah aku bakal ada kok aku bakal nunggu nungguin kamu tapi serius sayang ya hmm kalau kamu misalnya kita udah gak jadi iyan atau gimana gitu kamu mau cowok lain dan kamu udah putus sama cowok itu dan kamu ngerasa perlu tepat cerita balik ke aku gak apa-apa kok kamu ceritakan sama aku tampung aku bakal kasih saran kalau kamu ninggalin aku lagi ya it's okay terus kamu balik lagi it's okay I'm waiting always selalu kok selama kamu belum nikah ya nanti kalau udah nikah jangan ke aku bye ya kalau udah nikah nanti inget jaga suami kamu tapi jangan lah ya semoga kamu nikahnya sama aku aku tuh gimana ya kadang 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 suka sedih aja kalau ada perpisahan antara kita mungkin kemarin aku agak sibuk kerja jadi kayak agak kurang lah buat perhatiin kamu gitu sorry ya selama tiga minggu tuh aku kayak agak nyuakin kamu kan apapun yang kamu lakuin aku bakal support apapun itu aku bakal nunggu sini kok kamu sibuk aku tunggu karena selama kita belum ada ikatan pernikahan gitu ya kamu sama temen kamu it's okay kita gak harus lalui okay aku bersyukur sih kamu bisa kenal aku aku juga bisa kenal kamu walaupun gak secara gak secara apa ya gak secara dalam banget karena baru beberapa bulan kan kita jadian ya tapi proses yang harus kita hargain jangan jangan apa ya jangan bosan deh sama aku aku orangnya kayak gini suka sibuk kerja gitu ya kerjaan aku agak banyak gitu bentar ya aku mau nyakain rokok lagi jangan lalui 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati